Partai Gerindra menunjuk aktor Fauzi Baadila untuk memimpin relawan Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. Adapun Fauzi Baadila akan menjadi koordinator relawan, sedangkan posisi wakil koordinator relawan akan diisi oleh aktivis 98 Haris Ruslimoti. Penunjukkan Fauzi Baadila disampaikan Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan tertulis pada Senin 5 Juni 2023. Tugas Fauzi Baadila dan Haris Ruslimoti adalah menggelang pendukung Prabowo Presiden 2024 dari unsur non-parpol. Selama ini Fauzi Baadila dikenal sebagai aktor pepan atas di Indonesia. Fauzi Baadila lahir di Cairo, Mesir pada 25 September 1979 sehingga saat ini usianya 43 tahun. Pria yang karib di Sapa Oji ini memulai karir pada tahun 2000-an sebagai model iklan dan model video klik. Pada 2004 Fauzi Baadila bermain film layar lebar mengejar matahari. Kemudian ia juga memintangi sejumlah film antara lain sembilan naga tentang dia, rindu kami padamu, dan coklat stroberi. Bisa dipastikan setiap tahun Fauzi Baadila bermain satu atau dua judul film. Sempat beberapa waktu meredup Fauzi Baadila kembali populer setelah tampil mengesankan sebagai aktor utama dalam film bertema anti korupsi berjudul Sebelum Pagi Terulang Kembali. Pada 2018 Fauzi Baadila ikut bermain sebagai rahmat dalam film 212 The Power of Love. Tak berhenti pada film, ia juga bermain peran di sejumlah serial TV di antaranya Dunia Tanpa Koma, Bintang Untuk Baim, hingga Jodoh Wasiat Bapak. Fauzi Baadila merambah dunia presenter sebagai host wisata malam dan urban extreme sport. Di dunia hiburan, ia meraih penghargaan sebagai most favorite supporting actor dalam MTV Indonesia Movie Award pada 2005. Selain aktif di dunia hiburan, Fauzi Baadila juga aktif di kegiatan sosial. Kini Fauzi Baadila terjun ke dunia politik dan menjadi kader Partai Gerindra. Namun sebelum di Gerindra, ia diketahui pernah bergabung di Partai Demokrat. Ia dilantik menjadi kader baru demokrat melalui sebuah upacara inaugurasi pada Februari 2018. Ketua Umum Partai Demokrat saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono sendiri yang memimpin upacara inaugurasi para kader baru tersebut di kediamannya Puri CKS Bogor, Jawa Barat. Upacara inaugurasi berbentuk penyerahan kartu anggota oleh SBY kepada setiap kader baru tersebut. Namun baru lima bulan di Demokrat, Fauzi Baadila sudah pindah ke Partai Gerindra. Bahkan ia maju sebagai calon anggota legislatif Gerindra dalam Pilat 2019 untuk daerah pemilihan Jawa Barat 6, Kota Bekasi, dan Kota Depok. Pemeran film mengejar matahari itu mendapatkan 35.640 suara di Kota Bekasi. Sayangnya dengan perolehan suara tersebut, Fauzi Baadila masih gagal melaju ke Senayan. Terbaru Fauzi Baadila menjadi koordinator relawan Prabowo pada Pilpres 2024 bersama dengan Haris Ruslimoti sebagai wakil. Sufmi Dasko mengungkapkan baik Oji maupun Haris Ruslimoti mampu pekerja sama dengan baik untuk memimpin relawan-relawan pendukung Prabowo sebagai presiden. Tak hanya itu, Dasko juga melihat keduanya memiliki rekam jejak yang baik di bidang masing-masing. Dasko yakin keduanya punya kelebihan sebagai orang lapangan yang sangat luas, militan, dan punya jaringan luas. Ketua Harian DPP Partai Gerindra tersebut menjelaskan pembentukan koordinator relawan pendukung Prabowo Subianto agar komunikasi dan koordinasi terjaling dengan baik. Sebab saat ini kelompok relawan yang menyatakan mendukung Prabowo semakin besar.